Intro Halo apa kabar pemirsa kembali lagi dalam program AUG News Update Bersama saya Melanie Eka akan mengabarkan informasi terbaru seputar perhalatan SCN University Games 2024 Dan pemirsa inilah informasi selengkapnya Laga ketat antara kontingen Thailand vs Malaysia dan Indonesia vs Timur Leste Mewarnai pertandingan semifinal cabang olahraga futsal pada match day 4 SCN University Games 2024 Bermain agresif dan saling serang, keempat kontingen berhasil menyuguhkan permainan yang mendebarkan Kontingen Thailand sebagai peraih puncak klasmen grup B Hadapi kontingen Malaysia usai berhasil mengalahkan Myanmar pada kualifikasi perempat final Dengan permainan yang taktis, timnas Malaysia melalui tembakan gol dari Zilkifli Hasan Berhasil memimpin kedudukan menjadi 1-0 pada babak pertama Berlangsung sengit, kontingen Thailand dengan serangannya berhasil menyamai kedudukan menjadi 1-1 Sayangnya, tak berlangsung lama, Malaysia kembali memberi selisih skor dan menutup babak pertama dengan skor 2-1 Pada babak kedua, Malaysia dan Thailand bermain menyerang hingga akhir pertandingan Skor imbang 4-4 antara Malaysia dan Thailand menjadikan penalti sebagai babak penentu menuju final Dengan skor 5-4 untuk penalti, Malaysia berhasil melenggang ke posisi final Usai kontingen Malaysia memastikan posisinya pada laga final cabar futsal AUG 2024 Kini kontingen Indonesia dan Timor Leste yang harus berjuang memperebutkan satu kursi terakhir menuju babak final Hingga babak pertama berakhir, kontingen Indonesia konsisten bermain menyerang Indonesia unggul dengan skor 2-0 Masih babak pertama, kontingen Indonesia berhasil kembali menambah selisih skor melalui tembakan dari Guntur Sulistio Ariwibowo Indonesia unggul 3-0 Performa pemain Indonesia tak menurun hingga menit akhir babak pertama Guntur Sulistio Ariwibowo kembali memanfaatkan tendangan pojok dan menyumbangkan gol untuk kontingen Indonesia hingga babak pertama berakhir Indonesia unggul 4-0 melawan Timor Leste Mengulai babak kedua, Indonesia kembali bermain menyerang Pada menit awal, Guntur Sulistio kembali menyumbangkan gol kelima untuk Indonesia Bermain apik pada dua babak, nomor punggung 10 Dewa Rizki turut menyumbang gol ke-6 untuk Indonesia Bermain bertahan hingga akhir babak, Timor Leste berhasil mengurangi selisih poin melalui tendangan dari nomor punggung 8 hingga akhir babak Poin 6-1 antara Indonesia dan Timor Leste menjadi tiket bagi kontingen Indonesia untuk melaju ke babak final Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan Match Day 4 cabang olahraga bola volley Tim putra kontingen Indonesia bermain sengit hingga 5 set Dan berhasil unggul 3 set lawan kontingen dari Singapura Sedangkan pertandingan putri kontingen Myanmar harus bugur pada babak semifinal melawan kontingen Singapura ASEAN University Games 2024 Match Day 4 cabang olahraga volley kategori putri Pertemukan kontingen dari Singapura dengan Myanmar Pada set pertama, kedua tim saling jual beli serangan Hingga akhirnya Singapura berhasil unggul dengan skor 25-18 melawan tim Myanmar Tak memberi kesempatan pada set kedua, tim Singapura kembali meraih kemenangan melawan tim Myanmar Dengan skor 25-14 Serta pada set ketiga dengan skor 25-18 Pertandingan kedua Match Day 4 cabang olahraga volley kategori putra Pertemukan Thailand dengan Myanmar Pada tiga set pertandingan antara tim Thailand dan Myanmar cukup sengit Keduanya saling mengejar poin Namun sampai set ketiga, kemenangan telak diperoleh tim Thailand Dengan demikian, tim Thailand sukses mencukur gundul tim Myanmar tiga set sekaligus Dengan skor 25-19, 25-20, dan 25-22 Pertandingan ketiga sekaligus penutup Match Day 4 Pertemukan kontingen Indonesia dengan Singapura Bersaing ketat, kontingen Indonesia mampu unggul pada set pertama dengan skor 25-17 Namun perlawanan sengit tim Singapura berhasil mengejar poin pada set kedua dengan skor 25-18 Saling mengejar skor antara kedua tim Hingga membawa laga sampai set kelima Dengan hasil akhir Indonesia unggul pada set kelima dengan skor 15-7 Dari Surabaya, tim peliputan KC Media melaporkan Persaingan seru pada Match Day 4 Cabang Olahraga Petang ASEAN University Games 2024 Pertemukan kontingen LAW PDR Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Cambodia Pada kategori Triple Mix 2 Men and 1 Woman dan Triple Mix 2 Women and 1 Men Match Day keempat ASEAN University Games 2024 Cabang olahraga petang untuk kategori One Man and 2 Women Pertemukan Malaysia, Thailand, dan Laos dalam laga semifinal Menunjukkan permainan taktisnya untuk memperbutkan medali emas Malaysia berhasil mendapatkan poin unggul Menjadikan Thailand harus mengalah pada posisi kedua Dan LAW PDR pada posisi ketiga Perolehan medali emas pada kategori One Man and 2 Women ini Menjadi medali emas pertama kontingen Malaysia untuk cabar petang Berenjak pada kategori Triple Mix 1 Woman and 2 Men Thailand bermain konsisten seperti pada laga sebelumnya Mendominasi permainan dan berhasil melemparkan bola besi atau bosi dengan tepat sasaran Thailand kembali mendapatkan medali emas untuk cabar petang Dilanjutkan Kamboja untuk medali perak dan LAW PDR untuk medali perunggu kategori Triple Mix One Woman and 2 Men Perolehan medali emas ini menjadikan Thailand menduduki puncak perolehan medali untuk petang yaitu 3 medali emas dan 5 medali perak Dari Surabaya tim Liputan KC Media melaporkan Match Day 4 cabang olahraga tenis kontingen dari Thailand, Indonesia, Singapura dan Filipina Kembali bersaing ketat pada pertandingan semifinal Kontingen Indonesia dan Thailand berhasil melaju babak final pada keempat kategori Yakni Men Singles, Women Singles, Men's Double dan Women Doubles Pada kategori Women Singles, Indonesia dan Thailand bertemu di semifinal grup A dan B Mendominasi permainan, atlet Thailand berhasil memberikan serangan tajam dan konsisten Sehingga berhasil unggul dari kontingen Indonesia Kedua atlet Women Singles kontingen Thailand berhasil mengamankan kedudukan final untuk kategori Women Singles Pada pertandingan tenis kategori Men's Singles, kontingen Indonesia pastikan tiket ke laga final Usai dua atlet yang mendominasi grup A Sedangkan pada grup B, atlet dari Singapura dan Thailand bersaing untuk memperebutkan posisi final Bermain unggul, Akanit Pumjid dari kontingen Thailand dipastikan bertemu menggunawan dari kontingen Indonesia Pada laga final kategori Men's Singles Beranjak dari kategori Singles, cabar tenis kategori Men's Double kembali pertemukan Indonesia dengan Thailand pada babak semifinal Sebagai wakil dari grup A dan B Tegar dan Luki menjadi perwakilan kontingen Indonesia yang akan melawan Anapad dan Majoli dari Thailand pada laga final Men's Double mendatang Kembali bertemu di final sama dengan Men's Double Kontingen Indonesia, Fitriana dan Fitriani dipastikan akan bertemu dengan WhatsApp Colton Fiera dari kontingen Thailand pada final kategori Women's Double mendatang Dari Surabaya, tim liputan KC Media melaporkan Pemirsa, kontingen Indonesia kembali mendominasi perolehan medali emas pada cabang olahraga renang di Match Day 4 Kontingen Indonesia berhasil meraih empat emas sekaligus dari tujuh kategori perlombaan Pada hari keempat cabang olahraga renang di ASEAN University Games 2024 Indonesia kembali menunjukkan dominasinya dengan meraih empat medali emas dari tujuh nomor perlombaan Prestasi gemilang ini semakin mengukuhkan posisi Indonesia di ajang AUG 2024 Terdapat empat kategori perlombaan pada cabang olahraga renang hari keempat Yaitu 200 meter freestyle, 100 meter breaststroke, 200 meter individual medley, dan 4x100 meter freestyle relay Dari kategori-kategori tersebut, Indonesia berhasil meraih emas di kategori 100 meter breaststroke putra, 200 meter individual medley putra dan putri, serta 4x100 meter freestyle relay Keberhasilan ini menjadikan cabang olahraga renang sebagai salah satu penyumbang medali terbanyak bagi Indonesia di gelaran ASEAN University Games 2024 Para atlet renang Indonesia menunjukkan performa terbaiknya dan membawa Indonesia pada puncak kelas main sementara dengan perolehan medali terbanyak Dari Surabaya, Mufti Al-Farobi dan Tambang Waskito melaporkan Laga final bouldering putri, atlet Singapura berhasil mendominasi perolehan medali yaitu emas dan perak Pada laga ini, Indonesia harus puas di posisi ketiga dan membawa medali perunggu Pertandingan final bouldering sport climbing putri berlangsung sengit menampilkan persaingan ketat antara dua atlet terbaik Indonesia dan dua atlet terbaik Singapura Dalam laga yang penuh tantangan ini, atlet-atlet Singapura berhasil mendominasi perolehan medali Membawa pulang emas dan perak, sementara Indonesia harus puas dengan medali perunggu di posisi ketiga Laga ini terdiri dari empat tantangan yang harus dilewati para atlet, mulai dari kategori muda hingga paling sulit Serupa dengan aturan kategori putra, setiap atlet diberikan waktu 4 menit untuk menyelesaikan setiap tantangan pada wall climbing Sejak dimulainya pertandingan, atlet-atlet Singapura sudah menunjukkan dominasinya atas Indonesia Mereka berhasil melewati hampir semua tantangan dengan baik, memperlihatkan keterampilan dan ketangguhan mereka di arena Pada akhirnya, Singapura berhasil memenangkan pertandingan dengan meraih medali emas dan perak, sekaligus menjadi runner-up Sementara itu, atlet Indonesia harus puas dengan posisi ketiga dan membawa pulang medali perunggu Meski demikian, penampilan para atlet Indonesia patut diapresiasi atas perjuangan dan semangat mereka di ajang AUG 2024 Dari Surabaya, Mufti Al-Farobi melaporkan Pemirsa, berikut ini update perolehan medali masing-masing kontingen per 29 Juni 2024 Saksikan terus AUG News Update untuk informasi terbaru seputar ASEAN University Games 2024 Saya Milani Eka, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, salam olahraga dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton